Ya masih dalam dialog Market Corner, kita masih bersama Poppy Theodorin, desainer sekaligus pelaku perancang busana dan Anda sekarang akan merambah pasar eksporal yang lebih besar lagi dengan dukungan penuh dari pemerintah. Strateginya untuk pasar global nanti, Poppy, seperti apa yang disiapkan? Ya saat ini kan memang yang kita masih menjual itu Indonesia itu untuk busana muslim, yang terkenalnya masih paling banyak varian dan berjenis karakter itu kita kayaknya lebih terdepan ya, lebih berani gitu dan lebih kreatif desainernya, nah itu yang masih menjual. Dibandingkan dengan model-model yang dari timur tengah misalnya, apa yang paling menonjol dari Indonesia? Itu dari, mungkin dari budaya kita juga ya, kita kan punya sulam, punya songket itu yang masih didukung. Oh oke, jadi tradisi kainnya pun juga lebih menonjol dibandingkan mereka yang lebih monoton gitu ya. Jadi dari teknik-teknik itu masih develop, jadi suatu karya yang kreatif sekali dan nggak monoton suma. Busana muslim pada buahnya gitu ya. Anda melihat ini akan long lasting? Sepertinya iya, karena ada karakter yang, oh yang simple tapi light, tapi feminine, anggun itu sampai sekarang sudah ada penggemarnya. Dan dari awal sampai dia berdiri itu pasarnya sudah ada sendiri, bahkan sampai ke luar Indonesia itu sudah bagus ya, sudah baik. Tapi pelakunya juga banyak sekali, popi di sini. Anda tidak, mungkin kita bisa sebut 100-200 desainer saja, tapi lebih dari itu begitu. Anda sendiri untuk memenangkan persaingan atau kompetisi ini seperti apa? Ya itu jadi, ada istilah kalau dari kita para pelaku itu, Satu kali kita keluarkan koleksi itu biasanya pengikutnya itu lumayan banyak. Jadi istilahnya, ada yang bilang pelagiat atau apa, tapi ya itulah fashion. Kita harus berlari saat ini, kita, oh bajunya saat ini kita keluarin, besok yang pelagiat udah ngeluarin berbagai warna. Kalau kita ngeluarin 1-2 warna, itu di pengikutnya, itu sudah ngeluarin 8 warna, beda-beda 1 minggu gitu ya. Ya tapi itulah fashion, kita harus berlari, idenya harus jalan terus, jadi ini harus develop terus. Terus untuk merek Anda sendiri, apa yang harus diupayakan supaya brand ini memang benar-benar melekat gitu? Apa yang Anda lakukan untuk itu? Ya banyak sekali komponennya untuk kalau kita bilang branding kita itu sendiri tetap terjaga gitu ya, dari yang terutama brand image kita itu yang kita pingin tampilkan seperti apa, dan itu harus keep on the track gitu. Jadi karakter dari busananya, terus brandingnya seperti apa, nah itu yang... Artinya kalau misalnya sekarang pada, ada di sebuah mall gitu ya, ada popi di situ, ada desainer-desainer lain dari Indonesia, kita akan melihat bahwa ini ciri khas popi ada di situ. Betul, betul. Jadi ciri khas itu dari awal ya, itu yang nggak boleh lari walaupun develop, tapi tetap orang bisa tetap baca, oh ini bajunya ini gitu. Selain follower yang Anda bilang pelagiat tadi, mungkin sekarang Anda munculin baju yang seperti ini, spring, tapi kemudian mereka munculkan dengan batik, dengan bermacam-macam gitu ya, ukurannya pun juga bermacam-macam, mungkin penjualannya pun juga jauh lebih gampang dibanding dari desainer misalnya. Kendala lain yang Anda hadapi, apa saja selain itu? Kalau kendala lain yang saat ini tuh sepertinya jadi omongan para pelaku ya, teman-teman terutama teman-teman yang berusaha sejenis, itu saat ini kita untuk setiap tahun itu yang pasti kita ngeluarin dua season koleksi. Untuk bahan baku itu pun kita pun masih kesulitan. Anda debat sendiri, dari mana? Iya, saat ini kita punya supplier yang familiar lah masih di Jakarta atau di luar Jakarta gitu, ada istilah lampu merah. Jadi mereka istilah lampu merah artinya... Saya taunya koran itu lampu merah. Jadi istilah lampu merah itu artinya kain-kain yang sering kita pakai itu biasanya tertahan, jadi nggak bisa masuk ke Indonesia. Ataupun kalau lokal, itu nggak akan bisa masuk ke supplier. Nah, itu yang kita tuh jadi PR banget sebenarnya. Kadang-kadang kita saat ini nih udah mempersiapkan untuk next collection, tapi kebingungan, aduh kainnya kain apa yang mau kita pakai? Itu sana. Anda tidak bekerja sama dengan produsen kain lokal gitu? Ada, tapi beberapa jenis kain yang seringnya kita pakai itu justru sulit sekali kita dapetin. Sebab kalau kita bicara tekstil, yang tergambar adalah kalau misalnya kain itu didatangkan dari Cina, kemudian ternyata dia plagiat juga gitu, akan menghasilkan baju yang sama dengan yang Anda ciptakan, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Iya, sebenarnya itu kalau bahan jadi ya, artinya bajunya sudah jadi. Tapi kalau bahan kain itu kita akan lebih bisa develop lagi. Harapan apa untuk pemerintah? Iya, semoga kain lokal pun bisa lebih mudah kita dapatkan ya. Kalau kita sekarang sudah pasrah, kalau kain dari luar, itu bahan material dari luar, itu kita pasrah. Yang ada aja ya, udah yang itu kita berdayakan gitu. Walaupun kita masih sangat kebingungan itu material jadi PR sekali buat kita gitu. Kalau tadi di awal Anda sudah menyebut bahwa kebijakan atau dorongan yang terbuka oleh presiden sepenuhnya untuk para pegiat bisnis hijab yang baru ini, juga dirasakan juga oleh para produsen kain di daerah. Seperti itu ya, Pocky. Kemudian apa tips untuk mereka yang ingin memulai bisnis hijab? Kalau untuk memulai bisnis ini, ini kan industri kreatif ya. Dari awal itu bukan hanya, oh saya punya modal, saya punya ini. Tapi karakter, terus brand identity yang paling penting. Jadi itu yang harus dipertahankan, jadi sampai ke depan koleksinya develop, atau kemajuannya lebih lagi, itu yang tetap dia pertahankan. Anda sendiri dulu mulai sebelum berkembang menjadi UMKM, apa yang dilakukan untuk starting awal? Ya, dari awal itu saya waktu selesai sekolah, saya itu awalnya bikin baju itu yang sesuai dengan, oh saya butuhnya ini. Untuk dipakai sendiri? Ya, untuk dipakai sendiri dan, oh ini yang kayaknya saya nyaman dengan ini. Terus akhirnya itu kan keluar dari kebutuhan kita dan nurani kita ya, taste kalau saya boleh bilang, oh kita sukanya seperti ini gitu. Nah itu akhirnya yang sampai sekarang masih tetap seperti itu. Oke, saya akan cari baju ini, kayaknya pas buat saya nanti. Poppy, terima kasih atas waktu Anda berbagi bersama kami di Market Corner. Pemirsa, sampai di sini Market Corner menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi atberitasatu.tv atau Anda juga bisa follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Mewakili rekan, staktifajar, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nasi Tila Starit. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.